Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses dan bahagia buat anda semuanya Ya kali ini saya dihadapkan dengan Alexander Slim 2 Ya special edition Nikam A2 stereo 29DXS People 8RD Mengalami kerusakan Spanning turun ya Atau Jack lag MCB jack lag begitu ya Oke tanpa perlu saya cok Ya karena akan mematikan MCB saya Distrik saya Jadi saya coba mungkin menjelaskan sedikit ya Penyebab yang paling Tinggi ya atau Penyebabnya paling Viral untuk Turun spaning Yang pertama adalah STR Ya kemudian diurutan kedua adalah dioda jembatan Diurutan ketiga adalah PTC Urutan keempat adalah ELKO Ya urutan kelima adalah VDR ya Ya dan Kalau untuk Watt listrik itu tidak kita hitung ya Karena ini adalah pemakaian normal Ya kemudian tiba-tiba turun spaning Itulah Kerusakan-kerusakannya Dan juga Cicak Biasanya masuk Dan itu juga Mematikan atau menurunkan spaning Oke langsung saja saya coba buka Ya akankah Prediksi yang saya tidak sebutkan Tentang turun spaning Yang bermasalah adalah kabel Ya mungkin saja ya Kita lihat Ya hanya terkupas ya Tidak berkenaan Ya langsung saja saya coba Pastikan Apakah di regulator Atau kabel ini Ya sepertinya bukan kabel ya Oke Kita coba buka Ya saya langsung saja ya Masuk pada mode pengukuran Dengan menggunakan Skala dioda tentunya ya Ini dioda Sangat efektif ya Untuk melakukan pengukuran Oke yang pertama Saya harus lakukan pengukuran Pada ilko ya Apakah terjadi Oh sepertinya ada Sisa tegangan Ada sisa tegangan 11 pol ya Berarti Ya kemungkinan kabel Bermasalah ya Jadi tegangan untuk Regulator 300 polnya ada Dan Tanpa khawatir Bahwa STR mengalami Kenormalannya Ya kemungkinan kabel yang bermasalah Atau informasi yang diberikan oleh Temannya Karena sepertinya Bukan orangnya langsung Hanya mengantar Katanya turun sepaning Namun sepertinya tidak Ya saya Coba lakukan pengukuran lagi Tidak ada turun sepaning ya Oke sepertinya normal Saya coba langsung Melakukan Cok listrik ya Mohon maaf Lupa rekam Saat dicok terdengar Bunyi cek 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 Ya dan ternyata informasi yang diberikan oleh pengantar Salah ya Namun disini terjadi Sot ya Pada Horizontal Ya mungkin-mungkin saja Ya karena sotnya Untuk waktu yang kelamaan dicok Maka bisa mengakibatkan purun sepaning Ya tapi kayaknya tidak ya Hanya terjadi dengungan Ya oke Langsung saya coba buka saja Untuk kolektornya Apakah bermasalah Sot Atau Flyback yang mengalami sot ya Ya dan ternyata yang mengalami kerusakan adalah Transistor horizontal ya Mengalami sot Ya bukan flyback Namun bisa saja penyebabnya adalah Flyback, defleksi dan lain sebagainya Oke saya coba masuk dulu Untuk pengukuran B plus Ya kita langsung pasang disini saja ya Di B plus nya flyback Ada berapa volt tegangan Saya coba on kan Ya 128 130 14 Ya Oke Cukup tinggi untuk Star nya ya Kemudian akan normal Di 130 kemungkinan ya Atau 125 Ya bagaimana cara untuk Tetap menormalkannya Ya tidak ada Kejut kejut awalnya Ya disini saya coba melakukan jumper ya Pada tegangan Untuk yang masuk ke Octocoppler ya Disini saya coba jumper Resistor Resistor ini ya Ini dia dan Apakah Kemudian menuju Kemudian menuju Kemudian menuju ke Octocoppler dan lain sebagainya ya Kita beri jumperan disini langsung Dan saya coba Cek setelah melakukan penjumperan Ya disini saya sudah melakukan jumperan pada resistor Dan saatnya Saya coba Menguji Apakah B plus sudah Normal ya Kita coba Pasang Tegangan di B plus Ya apakah ada Kejut kejutnya Ya bismillah Bismillahirrahmanirrahim 122 Tanpa ada kejut kejut Ya normal Langsung Ini adalah rahasia Tips rahasia Oke dan saatnya Saya akan mengganti Transistor horizontal Ya kemudian Melihat apakah Horizontal bertahan Jika tidak berarti Flyback mengalami problem Jika bertahan Berarti Tegangan B plus Yang sempat bermain tadi ya Yang ada Kejut kejutnya Melebihi dari B plus Oke disimak terus Tutorial ini Ya setelah mengkonfirmasi Pada orangnya Ya ternyata juga kadang ya Terjadi turun sepanding Ya dan Untuk elko aman Dioda juga aman ya Karena tadi kita sudah colok Keluar tegangan Tanpa memasang Degosing coil Dan saya coba ukur PTC ya Pin 1 ke pin 2 Disini ada berapa nilainya Ini yang terhubung langsung Dengan listriknya Ternyata 364 ohm Ya harusnya ini Nilainya berkisar 1, sekian kilo ya 1 kilo ke atas 1,5 1,2 Dan seterusnya Ya kemudian Untuk pin 2 ke pin 3 Yang terhubung dengan Degosing coil Kita coba ukur Ya ada berapa ohm Ya 40 ohm Cukup Di atas normalnya Biasanya harus 16 ohm Sekian ya Ya karena mungkin tadi Kita sudah Ukur sehingga terjadi Pemanasannya Sehingga nilainya tinggi Namun disini Kita coba lihat ya Jika sudah terjadi dingin Nilainya harus 1, kilo Namun disini Tidak terjadi 1, kilo ya Namun terjadi 360 ohm ya Oke jadi Saya akan mengganti PTCnya yang mungkin Menyebabkan Serin terjadi Turun sepaning Ya saya coba Perlihatkan ya Bahwa PTCnya Sudah pernah diganti Oleh Tuser sebelumnya Dan Sangat banyak ya Untuk PTC saat ini Terjual Banyak sekali KW Oke saya coba Perlihatkan Pin 1 dan pin 2 Yang terhubung langsung Dengan listrik Ya ada berapa ohm Ya 300 ohm ya Yang seharusnya adalah 1,7 kilo Ya inilah yang menyebabkannya Turun sepaning Oke dan Saya coba Perlihatkan disini Sekennya Yang saya pasangkan Seken dari mesin-mesin Bangke Tentunya masih bagus Ya saya coba Perlihatkan Pin 1 dan pin 2 Nilainya ada berapa Ya 1,6 kilo ya Oke Dan untuk transistor Stok saya habis terjual Dan saya hanya bisa membeli Di lokalan sini Semoga asli ya Oke dan saya sudah memasang Dengan nilai C52 99 ya 10 ampere Sama dengan Yang sebelumnya Yaitu 10 ampere juga ya D2 D68 9 Ya mana nih Stoknya tadi Sepertinya Tercecer ya Dan yang Aslinya Yang pertama asli ya Ini dia Disini Buat Rekan-rekan ya Bahwasannya Bagaimana Mengetahui Transistor yang super Ya dari penampakan fisik ya Sangat berbeda Bentuknya Konstruksinya Sangat berbeda Ini adalah Super asli ya C60 889 Oke saatnya saya coba Menguji Semoga Tidak terjadi Problemnya Langsung on saja Ya semoga saja Penyebab Sotnya Transistor Oresontal Dikarenakan B plus Yang sedikit tinggi Oke Saya coba Hidupkan Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Ya semoga Sukses Oke Bismillahirrahmanirrahim Ops Ya terlihatnya Bahwasannya Kerusakan Terjadi pada Flyback ya Terjadi Percikan-percikan Api Dan Alhamdulillah Tidak terjadi Sot pada Transistor Ya artinya Transistornya Asli Tentunya Saat ini Harus kita lakukan Pergantian Flyback ya Dengan nilai FA141 Oke Tetap di channel saya Ya Saya sudah mengganti Flybacknya Dengan seri FA141 Ya 141 Atau JF 0501 385 24 Oke Dan Saya coba Memberikan Penjelasan Data pin Dari FA141 Yang Bila mana Mungkin Suatu saat Anda dapatkan TV 29 inch Dan Flybacknya Sudah hilang Atau Sudah hilang Kodenya Ya kita Mulai dari Pin pertama Atau pin 10 boleh Ya disini Adalah Kolektor Kemudian B plus Kemudian Ground Ya kemudian Ada Inner ya Inner Ya kemudian Vertical Ya linear Ya kemudian Vertical linear Mau plus Mau minus Terserah Ya kemudian Ada 180 volt Ya kemudian Ground Ya kemudian Heater Lalu ABL ya Saya coba Ulang ABL Heater Ground 180 Vertical Vertical Inner Ground B plus Kemudian Kollektor Dan saya Sudah Menggantinya Dengan Flyback Sekenan Tapi Normal ya Insya Allah Ya dan Juga Saya informasikannya Bahwasannya TV ini Kemungkinan Sering Turun Spanning Ya atau Jack lag MCB Setelah Bisa on Ya maka Terdengar Bunyi Cheat 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 Ya Seperti ada Tikus Itu adalah Penanda Bahwa Terjadinya Short ya Di B plus Entah Kollektor Atau Flyback Itu Pasti saja Terjadi Cheat Cheat Oke Dan saatnya Saya mengujinya Bismillahirrahmanirrahim Ya saya Coba ukur Untuk B plus 121 Ya 121 Silo Silo Oke 121 Dan terlihat Sudah Raster Cantik Ya Oke Bintiknya Cantik Ya Jangan lupa Di like Di subscribe Di komen Di share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 1 2 2 3 3